Intro Halo Sobat Politeknaker, kembali lagi di Spiel the PMB Mengupas tuntas informasi seputar penerimaan mahasiswa baru Politeknik Ketenagakerjaan Tahun 2022 Untuk yang baru pertama kali datang, aku ucapin selamat datang Perkenalkan aku UT, host disini Dan buat yang udah pernah nonton di video kita sebelumnya Selamat datang kembali ya semuanya Oke dan hari ini kita sudah ada tamu spesial Bersama dengan saya nih ada Pak Islam Halo Pak Islam Halo Ya Pak Islam adalah kepala program studi K3 Dan hari ini kita akan bahas ya Pak ya tentang K3 itu apa sih Pak Jadi memang udah ada banyak pertanyaan seputar K3 nih Supaya lebih jelas dan apa sih kekhususan dari K3 di Politeknaker Dibandingkan kampus-kampus lain seperti itu ya Mungkin semua Politeknaker sudah tidak sabar Karena itu kita mulai dari pertanyaan pertama nih ya Pak ya Boleh ya Pak Boleh dijelaskan dulu Pak mungkin produk K3 itu seperti apa sih Pak Kalau di Politeknaker Baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar dan juga pemirsa ya Pemirsa Sobat Politeknaker Pak Sobat Politeknaker Dimanapun berada Senang hari ini kita bisa menyapa para Sobat Politeknaker ya Tentang kaitannya nanti dengan PMB kita Baik pertanyaan tadi menanyakan apa sih Bagaimana sih Prodika 3 Prodika 3 di Politeknaker Ketenakerjaan ini adalah Prodika 3 yang didalamnya memberikan pengetahuan dan keterampilan Kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja Ya ini itulah Prodika 3 di kita Dan juga bagaimana Prodika ini memiliki ciri khusus Bahwa kami mempunyai ciri khusus itu lebih menitik beratkan pada keselamatan kerja Tanpa melupakan aspek kesehatan kerja, lingkungan kerja, atau hijin industri Itulah mungkin pembukaan saya tentang apa itu dan bagaimana Prodika 3 Oke terima kasih Pak Jadi kalau K3 itu disini keselamatan dan kesehatan kerja ya Cuma tadi memang ditetik beratkannya di keselamatan kerjanya Luar biasa memang itu yang menjadi pembeda ya Pak Yang pembeda dari kampus-kampus lainnya nih Sobat Oke kalau kurikulumnya sendiri itu bagaimana sih Pak? Oke baik, kurikulumnya mengikut pertama kurikulum kita Kami susun itu berdasarkan SKKNI Ya SKKNI di bidang K3 menyangkut personel K3 itu yang paling pertama Yang kedua kita mengusun kurikulum tidak terlepas dari kebijakan kemenaker Bagaimana kebijakan pemerintah saat ini melalui kemenaker di bidang ketenaga kerjaan khususnya K3 Kita mengadop itu dalam kurikulum kita Yang kemudian yang kedua adalah kita berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri Dunia usaha dan dunia industri butuh apa tentang K3 itu akan kita tuangkan Dalam kurikulum Dan yang keempat adalah berdasarkan keputusan asosiasi Keputusan kita politik dan kerjaan itu Prodi K3 tergabung dalam asosiasi perguruan tinggi Vokasi K3 Indonesia Nah di asosiasi ini telah menetapkan capaian-capaian pembelajaran Dan juga rumpun ilmu Dimana dalam asosiasi ini menetapkan ada keselamatan kerja, kesehatan kerja, hygiene industri, dan fire Empat ini yang jadi itu jadilah dasar kita menusun kurikulum Dan yang terakhir berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Itulah tadi yang berdasarkan kurikulum kami di Prodi K3 Oke terima kasih Pak Jadi tadi ada yang menarik Pak terkait dengan asosiasi ya Itu berarti asosiasi orang-orang K3 gitu ya Pak Asosiasi profesi K3 seperti itu bukan? Bukan asosiasi, tapi asosiasi perguruan tinggi profesi K3 Yang saat ini diketuai dari Pak Prof Susanto Mereka lah merumpuskan menjadi pegangan kita dalam menyusun kurikulum Begitu Nah tadi juga ada dikembangkan dari KKNI seperti itu ya Pak Jadi itu memang upaya untuk link and match antara pembelajaran di kampus dengan di pekerjaan nanti ya Pak Benar seperti itu Oke kalau metode pembelajaran sendiri ini Pak Kalau di RI kemarin kan disampaikan 60% praktik dan 40%nya itu pembelajaran teori Kalau di K3 seperti apa? Nah di K3 itu secara umum 60-40 juga 60 praktik 40 teori Namun pada mata kuliah tertentu itu 70-30 Itu seperti ada beberapa mata kuliah memang lebih banyak praktiknya Seperti hygiene industry Kemudian ada kaitannya dengan bekerja di ketinggian Confidence space Itu lebih banyak praktik daripada kita melaksanakan teori seperti itu Oke jadi memang harapannya akan terasah keterampilannya ya selama 4 tahun ya Pak Iya 4 tahun Nah lalu kalau dari kampusnya sendiri Pak Fasilitas untuk praktiknya tuh apa aja ya Pak? Oke gini Alhamdulillah setelah kita Beberapa tahun berjalan politik teknik kerjaan K3 kita sudah memiliki lab Lab K3 dan insya Allah dari ke 4 unsur tadi Keselamatan, kesehatan, hygiene atau lingkungan dan juga yang terakhir tadi fire Insya Allah sudah terpenuhi Walaupun mungkin kalau saya presentasikan sekitar 70% sudah terpenuhi Nah bagaimana kekurangannya? Kita kerjasama dengan pihak-pihak luar Contoh seperti kita kerjasama dengan balik K3 Jakarta Dan juga perusahaan-perusahaan lain yang memang ada wahana-wahana praktik K3 Seperti kita kerjasama dengan salah satu perusahaan jasa pelatihan K3 Kita untuk praktek bekerja dalam air Praktek di ruang terbatas, praktek di ketinggian Itu kita lakukan Dan contoh juga nanti tentang pemeriksaan pengujian pesawat uap bernyata tekan Kita kerjasama juga dengan perusahaan jasa pemeriksaan dan pengujian untuk praktek Dan yang sekarang sedang kita kembangkan dan insya Allah tahun depan akan selesai 100% Kita sedang membangun workshop K3 Jadi nanti ada lab K3 yang kita indoor Ada lab K3 outdoor yang kita namakan workshop K3 Nah ini sedang kita kembangkan dan insya Allah tahun depan ini akan selesai Jadi dua fasilitas ini paling tidak sudah mampu menemui sampai 70-80% kebutuhan praktek mahasiswa pro di K3 Sisanya tadi yang mungkin kita tidak bisa siapkan kita kerjasama dengan pihak ketiga Pihak ketiganya dalam hal ini perusahaan itu kan Perusahaan Perusahaan Jadi mereka benar-benar dipaham tentang bagaimana kebutuhan di industri Jadi kita langsung prakteknya di industri tadi seperti itu Menarik sekali ya Sobat Politeknakar Sudah terbayangkan kira-kira apa sih yang akan kita pelajari Seperti apa praktik-praktiknya ya Sobat ya Nah kita sudah agak jauh nih Pak Mungkin kita bisa agak ke bagian landasannya Sebenarnya kalau profil lulusan dari K3 itu seperti apa sih Pak nantinya? Oke profil lulusan yang kami rancang Dan ini sebenarnya dirancang sudah lama Semenjak berdirinya Poltec Karena Poltec berdiri disitu juga pro di K3 juga berdiri dengan 2 pro di lainnya Jadi kami profil kita adalah lulusan kami nanti itu memiliki kemampuan untuk merencanakan Melaksanakan dan mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan di K3 Itu yang pertama Karena pekerjaan apapun di dunia kerja pasti K3 di dalamnya Jadi mahasiswa kita harus mampu melakukan pekerjaan Karena contoh saja pekerjaan di satu industri misalnya Bukan menonton satu alur saja Tapi begitu banyak jenis pekerjaan menghasilkan satu produk seperti itu Kemudian profil lulusan yang kedua adalah Mereka mampu menganalisa, menilai, dan mengevaluasi masalah-masalah ketiga Nah ini kompetensi 2 profil lulusan inilah yang menurut kami sangat dibutuhkan di industri Karena tidak ada industri yang melaksanakan kegiatan tanpa K3 Dan setiap kegiatan tidak ada yang tampak atau diawali dengan namanya risk assessment Penilaian, tadi mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi tentang suatu resiko Nah inilah 2 profil lulusan kami seperti ini yang kami rancang Dan berdasarkan profil ini tadi dan juga tadi dasar membentuk kurikulum Kita desain kurikulum ini agar profil ini bisa kita hasilkan Seperti itu Oke, kalau kompetensinya nih Pak untuk mendukung mereka akhirnya ke arah profil lulusan Kompetensi apa sih Pak yang dibangun di Prodi ini? Oke, kompetensi kita yang jelas kompetensi menyangkut 4 hal tadi Ya, jadi ada menyangkut nanti di keselamatan, kesehatan, lingkungan hijin, dan fire Ya, seperti itu Nah, kalau kompetensi secara umum di kita itu ada Kalau saya umpamakan pohon, batang besarnya itu alingkat 3 umum Kompetensi sebagai alingkat 3 umum Cabangnya sangat banyak Tergantung dari nanti minat dan kebutuhan dari mahasiswa Ada yang dinamakan nanti kompetensi di bidang fire, kebakaran Mulai kelas A, B, dan sampai kelas D Kemudian juga ada kompetensi nanti di bidang first aid, P3K misalnya Dan ada kompetensi hijin Di mana hijin itu alingkat istri muda, madia, dan utama Dan juga mungkin ada petugas pengukur gas detektor Dan banyak kompetensi Namun kita di Prodi K3 yang wajib dimiliki oleh mahasiswa kita adalah ahli K3 umum Karena ini adalah kebijakan kemenakan, harus kita ikuti Dan yang kedua adalah uji kompetensi kaitan dengan hajin industri muda Ini wajib mereka miliki sebelum mereka lulus Dan dengan memiliki sertifikat kompetensi itu Jadi nanti mereka dinyatakan dusudu Gak bisa ngambil ijasa selalu punya dua ini Gitu kan Di samping itu ada kompetensi-kompetensi lain yang itu sifatnya sesuai dengan kebutuhan mereka Entah tadi kebakaran, fire, atau bekerja di ketinggian Bekerja di ruang terbatas sebagai petugas utama Atau bekerja di dalam air sebagai pekerja selam kelas 1 misalnya Itu sebagai pilihan Tapi yang wajib itu dua tadi Ya itu agar tadi capaian pembelajaran kita itu bisa terpenuhi Jadi contoh tadi tentang dia mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan juga mengevaluasi masalah-masalah K3 Itu nanti bisa didapatkan di kompetensi sebagai LK3 umum Nah hajin industri tadi itu bisa menyangkut lingkungan kerja Nah lingkungan kerja ini kalau kita setara singkat itu ada faktor fisika, faktor kimia, biologi, psikologi, ergonomi Itu semua dari tempat kerja Jadi dia punya kompetensi himu, dia masuk dunia kerja, dia akan canggung untuk melihat kelima faktornya ada di semua jenis pekerjaan Seperti itu Lengkap sekali ya penjelasannya Sobat ya Dan sudah terbayang, makin terbayang nih kayaknya nih Pak Tapi kita boleh jawab pertanyaan dari Instagram nih ya Pak Ini ada pertanyaan dari Instagram Terkait dengan lulusannya Jadi terkait dengan lulusannya, lulusannya kok bisa bekerja dimana saja sih? Lalu apakah lulusan K3 itu bisa menjadi safety office di pertambangan gitu? Itu salah satunya Pak dan sejenis itu Kurikulum kami, kami desain untuk mampu bekerja di semua sektor Oke Mau pegawai pemerintah bisa Dia sebagai pengawas ketenaga kerjaan Penguji K3 di Kemenaker Atau bisa nanti masuk di rumah sakit-rumah sakit milik pemerintah Sebagai safety officer di sana Ya pegawai pemerintah PNS Ini lagi favorit nih Yang kedua Dia bisa sebagai pegawai di industri Sebagai safety officer Atau administrasi K3 Kemudian dia bisa masuk di dunia konsultan Konsultan K3 Dia masuk di perusahaan-perusahaan pemerintah dan pengujian lingkungan Pemerintah dan pengujian peralaman K3 Dia bisa masuk di sana Dan dia juga bisa sebagai instruktur Dia masuk di perusahaan-perusahaan Jasa pelatihan K3 Dia bisa masuk di sana Bahkan bisa juga gantikan saya di sini Sebagai dosen di politenik ketenaga kerjaan Oh kira sebagai kapro di Pak Nanti masih panjang gitu kan Jadi bisa masuk ke dunia pendidikan Dan yang terakhir Dia bisa Wira usaha Di bidang K3 Sebagai Dia sebagai jasa konsultan Jasa pemerintahan pengujian Misalnya bisa dilakukan seperti itu Luas Yang penting ada proses Produksi di sana Ada proses jasa K3 ada di sana Jadi gak usah khawatir Ya seperti itu Pak Oke Sepertinya sudah makin Aduh pokoknya Jadi makin gak sabar nih kayaknya Dari sobat-sobat Polteknaker nih Pak Ingin buru-buru cepet mendaftar Di Prodi K3 gitu Karena tadi Luas banget ya Sobat Jadi di pemerintahan bisa Terus di Suasta Suasta juga bisa Terus jadi konsultan Gitu juga usaha sendiri Itu juga bisa banget Ya sepertinya Sudah semuanya nih Pak ya pertanyaan Dari teman-teman nih Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak Untuk penjelasannya Nanti mungkin kalau ada pertanyaan tambahan Kita boleh sampaikan ke Bapak ya Pak Karena memang ada banyak DMDM yang masuk Ataupun dari WhatsApp nih Pak Terkait dengan Prodi ini Oke boleh siap Ya terima kasih banyak Sobat Polteknaker Jangan lupa untuk Segera mendaftar Di PMB Untuk registrasi Dan dengan Prodi K3 tentunya Sampai jumpa Di dalam Still the PMB berikutnya Bye 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 bye